Intro Selamat petang, salam jadi lakra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kita tahu bahwa Sanusi dan Anwar Ibrahim Adalah seteru politik yang paling hebat Yang pernah kita tahu Selain daripada itu kita pun tahu bahwa Sanusi adalah orang Yang banyak kali menimbulkan kontroversi Terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim juga Kepada musuh-musuh politik yang lain Tapi pada petang ini kita dikejutkan Dengan pengakuan Sanusi berkata dengan Anwar Ibrahim Seakan-akan Sanusi mula mengendurkan Mula mahu seakan-akan dengan tanda petik Mahu mula memenyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Adakah Sanusi mula sedar-sudah Bahwa dia perlu mempunyai hubungan yang baik dengan perseketuan Adakah sekarang ini baru Sanusi sedar Betapa pentingnya hubungan baik dengan perseketuan Apa pendapat kamu semua Patutkah Anwar Ibrahim Untuk melayan Sanusi Namun pengakuan Sanusi kali ini Memang menggemparkan kita Memang mengejutkan kita Persoalan besar netizen dengan tajuk besar Daripada Nazilin Unity ialah Sanusi sokong Anwar Ibrahim Itu pasti menimbulkan tanda tanya besar Dalam pemikiran kita Hari ini Sanusi mengakui berdiri ketika mesyuarat Sehingga Anwar minta pegawai berikannya ke Rusi Ini memperlihatkan bertapa Sanusi mula berlebut terhadap Anwar Ibrahim Dengan mengatakan perkara itu Menteri Besar Kedahat Mohamad Sanusi Mak Nur mendedahkan Dia tidak diberikan tempat duduk ketika mesyuarat di Aloseta Sebelum mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dalam lawatan kerja ke Sadoa Thailand Sanusi membangkitkan perkara itu Ketika menyuarakan isu Little Napoleon Yang menurutnya cuba mengeruhkan hubungannya dengan Anwar Menurut Sanusi, walaupun perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri Dia tidak diberi tempat untuk turut serta Sehingga Anwar meminta dia diberikan ke Rusi Ini satu perkara yang memperlihatkan bertapa Anwar Ibrahim Sebenarnya mengiktiraf Sanusi sebagai orang penting dan menteri besar yang perlu dihormati Dan Anwar menghormati perkara tersebut Kata Sanusi, saya berdiri sebab tak ada kerusi Tapi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri Yang nampak saya berdiri lama Dan dia minta saya diberikan kerusi Saya bukan rasa terhina Tapi nak memaklumkan bahaya permainan Little Napoleon Yang mencatur hubungan pemimpin Supaya berlaku pertembungan, pergaduhan dan tak puas hati Kata Sanusi Saya tahu ini permainan pegawai terbabit Supaya saya terus serang Perdana Menteri Tetapi saya tidak berbuat demikian Karena pada pandangan saya Dia pada hari itu memainkan peranan sebagai Perdana Menteri Tapi pegawai yang susun rombongan itu Coba main politik Lebih sudu daripada kuah Katanya pada sisi penggulangan sidang Dewan Undangan Negeri hari ini Seperti di peti keutusan Malaysia Mengulas lanjut Sanusi berkata Dia tidak menyalahkan Anwar atas apa yang berlaku Kerana ia berpunca daripada permainan Little Napoleon Yang didakwanya melibatkan pegawai lantikan politik Di Pejabat Perdana Menteri Dan Pejabat Kementerian Luar Saya hadir atas kapasiti Menteri Besar Kedah Yang dijemput untuk mengikuti delegasi itu Bermula pukul 10 pagi hingga 3.40 petang Jemputan yang diuruskan oleh pegawai takbir diplomatik Di PMO dan Pejabat Menteri Besar Kedah Berdasarkan prosedur biasa dalam hubungan diplomatik Antara Malaysia dan negara luar Dan persekutuan dengan negeri Saya dapati semua urusan disusun cantik Dimana saya dijadulkan Ikuti rombongan Perdana Menteri dari lapangan terbang Sehingga ke lapangan terbang semula Tapi bila sampai pagi itu ada perubahan oleh pegawai kementerian luar Ada permainan bila mereka masuk campur Sehingga jadi celaru katanya Kata Sanusi lagi dia telah memaklumkan perkara itu kepada setiausaha politik Anwar Berkenan perkara itu dan berharap pegawai yang terlibat belajar menghormati pemecahan bidang kuasa dan perkara federalisme Jangan pentingkan dendam politik Dalam urusan pentadbiran Kerana kerajaan Kerana dalam lawatan itu saya bawa pegawai paling kanan di Kedah setiausaha kanan kerajaan negeri Saya tak bawa pegawai lantikan politik kerana ini urusan kerajaan Pegawai lantikan politik jangan atur bagi bos-bos berkelahi Sebaliknya bagi bos-bos ini berbaik baru hubungan kerajaan sejuk Kerana kalau tidak sampai kiamat pun kita tak akan berbaik kata Sanusi lagi Wow Ini satu kejutan besar daripada Sanusi Adakah anda sependapat dengan saya bahwa Kelihatannya Sanusi mula mengundurkan diri Mula membelakangkan sedikit dirinya Untuk mencipta hubungan lebih baik dengan Anwar Saya secara pribadi menyambut baik Niat itu dan diharapkan ianya bersifat ikhlas Dan adakah selepas ini Sanusi akan menawarkan diri untuk menyokong Anwar Ibrahim Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saban hari tak henti-henti Ada Macai Ada Walaun Ada juga penyokong-penyokong Perikatan Nasional Menyerang Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Dengan pelbagai perkataan yang kononnya Mulai memenangkan mereka terutamanya PRG Kemaman Namun demikian tahukah anda bahawa Anwar Ibrahim telahpun membuat pencapaian luar biasa Sehingga baru genap setahun Datu Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Beliau telahpun hampir-hampir menjadi Perdana Menteri yang paling tersohor di Malaysia Baru satu tahun Bayangkan kalau lima tahun Hari ini disahkan bahawa Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selama setahun ini Malaysia telahpun berjaya Meraih komitmen pelaburan Sebanyak 347 bilion sepanjang misi pelaburan Bayangkan saudara nilai ini 347 bilion sepanjang misi pelaburan Bukankah ini satu perkara yang patut anda banggakan Kalau anda kata Anwar Ibrahim gagal Adakah kejayaan ini boleh disebut gagal Bagaimana anda mau menafikannya Sedangkan ini berkaitan nombor Bolehlah kata kalau itu bukan nombor Boleh kelentong Tapi ini nombor Anwar Ibrahim berjaya Meraih pelaburan sebanyak 347 bilion Pastinya jumlah yang besar ini Mampu memberikan impak besar Terutamanya kepada kemakmuran dan kekayaan negara Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Malaysia meraih komitmen pelaburan Dengan nilai 347 bilion Sepanjang lawatan rasmi Serta misi perdagangan dan pelaburan Yang diadakan di luar negara Perdana Menteri berkata Pelaburan tersebut diraih di China Singapura Jepun Korea Selatan Ameria Arab Bersatu Arab Saudi Dan Amerika Syarikat Komitmen pelaburan ini Agak tinggi dan amat memberangsangkan Sama ada Hasil lawatan Hasil atau Dan hasil usaha Agensi-agensi kerajaan Termasuk Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri Miti Katanya ketika membenbangkan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 Bagi bacaan kali kedua Di Persidangan Dewan Rakyat Atau Dewan Negara pada Rabu Beliau berkata Kerajaan telah meluluskan Pelaburan bernilai RM132.6 bilion Yaitu melebihi 60% daripada Sasaran tahun ini Bagi separuh penggal 2023 Yang utama ialah Jaminan berkembangnya Keluaran dalam Negara pasar KDNK Suku ketiga Dengan mencatatkan Pertumbuhan 3.3% Berbanding 2.9% Pada suku kedua 2023 Ekonomi kita Berkembang 3.9% Bagi 9 tahun Maaf saya Bagi 9 bulan Yaitu 2023 Selari dengan Unjuran KDNK 2023 Sekitar 4% Katanya lagi Anwar juga berkata Kerajaan telahpun Meredahkan Tekanan inflasi Bermula dengan Kadar 4% Semasa kerajaan Mengambil Ali Kini Setakat Oktober 2023 Kadar inflasi Hanya 1.8% Terendah Di rantau ini Dan lebih baik Berbanding Kebanyakan Negara maju Kata Anwar Jadi Kalau selama ini Ada Macai Ada Walaun Yang Cuma Mempertikaikan Kehebatan Anwar Ibrahim Ini Bayangkan Anwar Ibrahim Ketika dia Mengambil Alih Kerajaan ini Daripada Kerajaan sebelumnya Nilai Inflasi Malaysia Ialah Sekitar 4% Tetapi Ketika ini Kadar inflasi Telahpun Menurun Sehingga 1.8% Jadi Jadi Dari Dari Celah Mana Anda Kata Anwar Ibrahim Tidak Berjaya Dan Di Celah Mana Dia Gagal Anda Beritahu Sendiri Anwar Juga berkata Tahap Pengangguran Juga Berjaya Diturunkan Daripada Maaf Saya Diturunkan Kepada 3.4% Setakat September 2023 Yaitu Terendah Hampir Menyamai Kadar Sebelum COVID-19 Yaitu 3.3% Walaupun Baru Setahun Kita Laksanakan Dasar Setah Pendekatan Yang Jelas Dan Tegas Yang Tidak Dilaksanakan Sebelum Ini Malah Ada Langkah Belanjauan Madani Kedua Yang Telah Dilaksanakan Katanya Beliau Berkata Ketegasan Kerajaan Dalam Tata Kelola Tidak Boleh Dipertikaikan Apabila Undang-Undang Keuangan Awam Dan Tanggungjawab Fiskal Diluluskan Di Dewan Rakyat Semua Usaha Di bawah Belanjauan Madani Kedua Akan Menyusul Setiap Keutamaan Ekonomi Madani Yang Dicerakinkan Kepada Tiga Tumpuan Utama Yaitu Tata Kelola Terbaik Demi Ketangkasan Perkhidmatan Penstrukturan Semula Ekonomi Bagi Melonjak Pertumbuhan Dan Peningkatan Darjat Hidup Rakyat Kata Anwar Ibrahim Saudara-saudara Sekalian Ini Bukti Anwar Ibrahim Adalah Perdana Menteri Yang Terunggul Untuk Malaysia Pada Waktu Ini Ini Baru Sembilan Bulan Baru Satu Tahun Bayangkan Lima Tahun Lagi Kita Patut Meneruskan Sukungan Kepada Anwar Ibrahim Perdana Menteri Kita Dan Kerajaan Madani Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jangan Sama Sama Cintai Malaysia Bye 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 Bye